bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat semuanya kembali lagi kita di tutorial millennial youtube channel dan kali ini aku mau ngejelasin cara membatalkan pesanan di shopee food dan sebelumnya tutorial dan youtube channel ini disponsori oleh baju yuli jadi jangan lupa buat teman-teman yang sedang mencari produsen gamis anak yang syari dan bagus-bagus cantik-cantik silahkan cek di website websitenya baju yuli.com oke kita langsung saja masuk ke aplikasi shopee nya dan di shopee juga jangan lupa buat teman-teman yang sedang mencari koko anak laki-laki dan juga kaos anak laki-laki yang syari dan juga ada tulisan gambar khalifah dan juga nabi muhammad silahkan cek di baju yuli official shop di shopee mall oke kita langsung saja masuk ke tutorialnya terlebih dahulu ya kita langsung masuk ke shopee food lalu disini misalkan cari yang ada di sekitar kamu nah misalkan ini ya oke lalu setelah itu check out pilih voucher kalau gak ada voucher gak apa-apa pilih metode pembayaran cod klik konfirmasi lalu disini tinggal klik aja pesan sekarang nah biasanya kalau pesan sekarang itu ada di bagian nih aku jelasin kalau misalkan cara membatalkan nah karena tadi saya tidak bisa cek out karena pakai akun baju yuli dan ini untuk cara membatalkan melakukan pembatalan pesanan shopee food aku cek di help.shopee.co.id aja ya ini untuk tampilan handphone atau android bukan di pc atau laptop atau komputer ya nah untuk pembatalan pesanan hanya dapat dilakukan saat proses menjalankan pesanan masih berlangsung nah untuk catatan pembatalan pesanan hanya dapat dilakukan jika kamu belum menekan tombol beli pesanan jadi pastikan bahwa pelanggan dan pihak restoran yakin untuk membatalkan pesanan yang pertama ada syaratnya apabila terpaksa harus membatalkan pesanan klik batalkan pesanan nah untuk ini misalkan sudah check out ya misalkan sudah check out dan disini batalkan pesanan nah ini tampilannya kan seperti ini ya untuk di handphone nah yang kedua pilih alasan pembatalan dengan tepat dan jujur kamu juga bisa menceritakan alasan kamu bisa lebih lanjut di kolom yang tersedia klik alikan kamera jika kamu ingin melampirkan bukti alasan pembatalan pesanan lebih lengkap jika sudah klik ajukan nah disini pesanan dibatalkan klik konfirmasi nah disini tinggal misalkan kan ada muncul ini batalkan pesanan ini alasannya ada restoran membatalkan pesanan tidak sengaja menerima pesanan terdapat kendala kendaraan pesanan penipuan lainnya atau ban bocor dan lain-lain nah disini terdapat kendala kendaraan itu foto-fotonya harus lengkap ya melampirkan bukti alasan pembatalannya disini harus di upload foto-fotonya harus lengkap ya nah disini klik ajukan nah yang ketiga kamu akan diminta untuk konfirmasi kembali jika ingin membatalkan pesanan klik batalkan pesanan jika yakin untuk membatalkan nah disini minta konfirmasi lagi apakah kamu yakin ingin membatalkan pesanan mungkin dikonfirmasi dua kali takutnya berubah pikiran gitu ya klik batalkan pesanan nah untuk kenyamanan kamu dan pelanggan pastikan untuk menerima dan menyelesaikan semua pesanan yang masuk di aplikasi sopifu driver kamu tanpa pembatalan agar pesanan semakin sering masuk ke aplikasi harap terima dan selesaikan semua pesanan tanpa pilih-pilih kalau kamu bisa atau tidak ingin menerima pesanan pastikan status kamu sudah offline kayak gitu ini mungkin berlaku untuk driver ya untuk driver misalkan karena kejauhan ataupun karena mungkin restorannya tutup ataupun karena mungkin ada kendala hujan besar gitu ya karena gak bisa menerima pesanan kalau pembeli mungkin gak boleh ya atau mungkin diusahakan gak boleh dibatalkan pesanannya nah itulah cara untuk membatalkan pesanan di Shopee Food semoga informasi ini menambah pengetahuan kamu jangan lupa like, share, dan subscribe youtube channel ini jika dirasa video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati